Untuk penyumbang kecelakaan, sebenarnya juga bisa juga ya, karena kalau dari data kita dari 2019, itu kurang lebih ada terjadi selama dua minggu, H-7, H-7 kalau kita hitung, itu memang terjadi kurang lebih 500 kejadian. Ada yang mencapai fatalitas, dan juga ada yang kecelakaan yang tanpa fatalitas. Nah, memang justru semuanya memang tidak ada di tol, memang ada di jalan raya atau di lintas perkotaan. Namun kalau kita melihat kualitas jalan tol, dengan dua minggu, tiga minggu lalu terjadi kenaikan tarif, khususnya di Cipali, yang merupakan gerbang utama mudik menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan juga tentunya juga tempat lain seperti Jawa Barat, Itu memang, kami dalam hal ini masih soroti mengenai masalah kualitas jalan, karena banyak jalan perlubang dan juga jalan pergelombang. Ini yang membuat, ya sebenarnya layak atau tidak layak, ya memang sebenarnya harus dilakukan audit keselamatan mengenai kelayakan, apa namanya, visibility jalan, jalan tol maksudnya. Jadi, kalau di dalam regulasi sendiri, itu kan memang diizinkan untuk dievaluasi penyesuaian tarif. Tapi kalau pengalaman kita selama bertahun-tahun ini, penyesuaian tarif pasti tarifnya naik. Tidak ada yang tarifnya turun, atau mungkin tidak naik, ya pasti naik walaupun kecil, mungkin dua atau tiga persen. Inilah yang membuat kita sesarkan, karena saya sendiri pun Januari juga ke Cipali juga, lewat Cipali sampai Semarang, memang kualitas jalannya memang bergelombang, ya. Jadi, bagi kami dengan kecepatan di bawah 100 pun, itu juga tidak nyaman, gitu loh. Baik, Pak. Jadi, ini memang membuat kita sesarkan, mengapa hanya berdasar atas inflasi saja, mengapa harus bisa naik. Baik, Pak, Deddy. Ini kan tadi diinformasikan juga bahwa pemerintah ini menginstruksikan H-10 perbaikan jalan, khususnya jalan tol harus sudah rampung. Apakah ini efektif? Apakah perbaikan tersebut tidak terlalu cepat? Kalau H-10, saya pikir ada blunder di sini, ya. Ada blunder. Karena H-10 atau H-14, itu dalam catatan kami, evaluasi kami dari Mudi Lebaran, dan itu volume melalui lintasnya sudah lumayan banyak di jalan tol. Dengan adanya, apa namanya, evaluasi kualitas jalan selama 10 hari, malah kami takutkan akan terjadi kemacetan. Jadi, justru menurunkan kualitas pelayanan itu sendiri, yang tadinya mungkin lancar, karena mungkin di situ ada dua lajur, mungkin satu lajur diperbaiki, sehingga menggunakan satu lajur jalan tol, sehingga akan mengekibatkan kemacetan. Jadi, hal-hal seperti ini yang kita sering jumpai di jalan tol, kalau semisal kita pergi secara jauh, itu selalu menjadi kemacetan tersendiri. Apalagi malam misalnya, yang itu juga sangat organ dengan volume kendaraan yang padat, walaupun satu lajur ditutup, tentunya akan menjadi patel naik. Nah, inilah yang menurunkan, menurunkan kualitas pelayanan jalan tol itu sendiri. Sebenarnya kalau 10, hamil 10, itu yang kami sesalkan. Ini memang kita, apa namanya, pemerintah itu blunder. Paling tidak selama sebulan itu sudah dilakukan perbaikan-perbaikan. Baik. Terima kasih.